Hai semuanya, welcome back to Nels by Sindora Welcome back to Nels by Sindorella Welcome back to Nels by Sindorella Balik lagi ke Youtube channelnya J.S.Indorella Hi guys, welcome back to my Youtube channel Udah lama banget aku gak upload Jadi aku pake UV gel dari Rosaline Dengan kode B001 Ini warnanya putih, dua lapis Kalau kalian mau tau gimana cara pakenya Kalian tonton aja video aku, banyak banget yang menjelaskan Gimana caranya pasang kutek gel Nah kali ini aku menggunakan juga Foil gel dari Rijel Kalian aku bikin dulu dari telunjuknya aku Aku bikin dari atas kutikula Sampai menyerong ke bawah gitu Jadi nanti akan ada desainnya itu Setengah aja si Foilnya nanti yang bakal Aku tempelin disini ya, tapi sebelumnya Kalau kalian mau tau aku pake teknik apa Aku pake teknik nail tip disini Aku juga udah pernah apet gimana caranya Pasang nail tip Untuk foil gel sendiri itu sesuai dengan Suka-suka kalian aja ya Sesuai dengan kreativitas sebenernya Karena nanti bakal di atasnya itu aku tambahin juga Dengan kayak bubuk powder gold gitu Yang akan aku campur juga nanti dengan campurannya Mau tau kan campurannya apa langsung aja Tonton videonya sampai habis ya Oke jangan lupa juga untuk di subscribe ya Kalau kalian baru datang ke Youtube channel aku Dan juga di like videonya kalau kalian suka Tonton video-video aku yang lainnya yang menjelaskan banyak banget Tentang teknik nail art Nah kali ini kita keringkan dulu ke UV LED sama satu sampai dengan dua menit Dan aku udah potong ini ada foil atau kertas foilnya Dengan motif yang beda-beda-beda Jadi disini aku ada motif ular gitu lucu banget yang warna coklat Tekniknya adalah kalian wajib banget yang namanya Meremukan atau mejeb-jebkan Itu ada kertas foilnya kita jeb-jebkan dulu Atau kita remukan dulu guys Sampai dia itu nanti lebih gampang nanti jadinya untuk diaplikasikan di kukunya Oke disiapkan juga nanti aku mau kasih tau satu tambahan Jadi pendorong kutikula ya Jadi kalian butuh pendorong kutikula Tapi kalau kalian gak punya pendorong kutikula Bisa pakai wooden stick atau yang stick kayu gitu ya Dan juga disini aku memilih empat motif Karena nanti ada empat jari yang akan aku tambahkan si kertas foilnya ini Jadi ingat tadi kan udah aku keringkan satu sampai dengan dua menit Dengan menggunakan foil gel Setelah ini aku remukan ya si kertas foilnya Lalu aku langsung aja akan tempelkan di kukunya Jadi kalau udah diremukan itu biasanya akan lebih gampang untuk diaplikasikan guys Tapi kalau kalian gak remukan biasanya agak susah banget Nah kali ini kita tekan-tekan kita agak kerok sedikit gitu dari atasnya Supaya dia nempel Jadi dia lepas dari si plastiknya dan nempel ke kuku kita Karena tadi udah kita lapisin dengan yang namanya foil gel Nah ini udah jadi ya untuk yang jari kelingkingnya Nah langsung aja kita tambahin lagi di jari yang mana nih bingung Oke aku mau tambahkan dulu di jari yang manis Jadi kali ini aku bentukin sesuai dengan foilnya tadi Atau foil gelnya tadi yang udah aku keringkan Jadi kan aku bentuknya emang miring Jadi aku juga ambil sudutnya itu miring dari si kertas foilnya Supaya nanti garisnya itu gak terlalu berantakan ya nanti ya Nah kira-kira seperti ini Tapi kalian jangan khawatir kalau memang itu gak rapi banget Karena nanti kita akan lapisin dengan garis dari warna gold juga dari bubuk powder Jadi nanti ala-ala korea gitu guys Nah untuk yang ini aku gak terlalu menekan banget bagian sampingnya Karena aku mau bentukin dia sedikit opal Dan kalau kalian memang gak mencapai area-area yang ketutup Kalian bisa tap-tapin aja seperti teknik aku sebelumnya di foil gel Jadi kalian bisa tap-tapin dikit gitu bagian-bagian yang gak kena ya Jangan khawatir karena memang motifnya ini gak selalu sama Jadi kalau kalian misalnya tap-tapin gitu hanya membackup bagian yang kosong aja Nah ini bagian favorit aku banget Ini warna ular wah bagus banget hasilnya Sumpah aku suka dilihatnya Dan kalau ini aku tekan-tekan dulu ya guys Jadi kalau kalian memang mau pakai yang sama seperti aku Aku pakai pendorong kutik ular Jadi agak aku kerok sedikit gitu bagian samping-sampingnya juga jangan lupa Biar dia nempel banget ke kukunya Nah bagian yang gak kena itu kalian nanti bisa tap-tapin aja ya Untuk di atasnya langsung aja kita akan lapisi ya Dengan si bubuk powder ini Tapi bubuk powdernya ini akan aku campur guys Dengan apa kalau kalian penasaran Yaitu dengan top coat Dan kali ini aku bakal pakai top coat dari jelis Nah aku tambahin aja satu titik gini Jadi aku cuma tambahin satu titik Dan aku bakal Apa namanya Bakal aku campur gitu ya Jadi aku ratakan lah ya Dengan si yang dot pen ini ya Jadi aku ratakan dulu Sekarang pakai dot pennya ini Dan setelah itu aku ambil Disini ada kuas lukis yang tipis ya Jadi aku langsung aja ikutin garis Seperti ala-ala desain korea gitu Tapi pakai gold-gold gitu ya Kalau kalian pernah lihat sih Dan ini tuh sebenernya ada guys Jualnya gel yang warna seperti ini Tapi aku mau menghemat budget Jadi aku ambil dari peralatan aku Yang bisa aku bikin sendiri Dan akhirnya aku bikin lah dari top coat Dengan bubuk powder Kebetulan juga bubuk powdernya udah lama banget Itu udah mau habis Dan akhirnya aku bener-bener bikin hasilnya seperti ini Aku suka banget sih Kalau ini aja tuh belum di Yang namanya UV LED Dan hasilnya udah keliatan bagus Aku suka banget liatnya Anyway juga kalian bisa saving budget Daripada kalian beli gel Yang harganya hampir 50 ribuan ya Kalau kalian punya powder yang seperti gold gini Kalau gak salah harganya cuma 15 ribu Dan kalian tinggal tambahin aja pakai top coat gitu Jadi kalian bisa saving budget Jadi ingat ya guys Semua peralatan di nail art itu Hampir-hampir sama aja Yang penting kalian harus tahu tujuannya apa Dan kalau memang kalian pengen bikin yang seperti ini Bahkan dari eyeshadow pun bisa Nanti kita bakal bikin eksperimennya dari eyeshadow Dan aku akan tambahkan dengan si top coat Dan kalian akan lihat nanti hasilnya gimana ya Tungguin ya guys Sorry banget ya Kalau memang sebelumnya aku tuh jarang banget upload video Karena kemarin aku lagi sibuk banget Dan kalau kalian memang mau main ke studio aku Main aja Aku punya studio di Bali Namanya The Sindorella Kalian bisa main-main lah Pasang kutek Atau mau tanya-tanya Boleh ketemu sama aku di studio aku Dan inilah hasilnya Ya tadi udah aku masukin QV LED Satu menit aja Dan sekarang kita langsung aja Pasang top coat di atasnya Dan nanti ini akan dikeringkan selama Kurang lebih satu sampai dengan dua menit ya guys Untuk top coat sendiri Boleh satu lapis Mau dua lapis juga boleh banget Gak masalah Jangan lupa ya Jangan lupa ya Pakai yang namanya Kutikul oil Atau vitamin kutikula Nah disini aku pakai Vitamin kutikula Aku lupa mereknya apa Kalau gak usah lo pi Atau apa gitu lah Dan akhirnya aku pasang Di kuku aku Biar dia memonsturize Atau membuat kulit Atau kutikula kita itu Jadi lebih lembab ya guys Karena selama proses Kadang kan di nail art itu Kukunya agak sedikit kering ya kulitnya ya Jadi kita wajib banget Yang namanya pakai Si vitamin kutikula ini ya Lebih lembab jadi hasilnya Dan Inilah hasilnya guys Kalau kalian suka Jangan lupa like videonya ya guys Dan juga share video ini Ke teman-teman kalian Kalau kalian memang Suka sama videonya Thank you so much for watching See you in next video And bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax